Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi dengan channel guru curcol ya teman-teman Apa kabar semua Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Ditambahkan rejikinya dan dilancarkan segala urusannya Amin Baik sobat youtube semua Sempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat semua mengenai PKH hari ini Atau terkait PKH tahap 1 2022 kapan cair Yaitu ada kabar baik bagi KPM PKH dan BPNT Yang belum mendapat surat undangan pencairan BPNT dari kantor pos Dan KPM PKH yang belum cair uang pencairan PKH tahap 1 2022 nya Dan apakah KPM BPNT PPKM ini bisa mendapatkan surat undangan dari kantor pos untuk pencairan BPNT tunai Nah bagaimana informasi selengkapnya Nah bagaimana informasi selengkapnya simak terus video ini jangan di skip skip ya Supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya Dan berikan jempol like nya jika dirasa bermanfaat Dan di akhir bulan Februari ini akan ada kejutan giveaway dari kami Siap siap untuk 4 orang pemenang ini akan mendapatkan masing-masing 100 ribu rupiah Oleh sebab itu simak terus video-video yang kami upload Dan jangan di skip skip supaya anda menjadi KPM yang beruntung di akhir bulan ini Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat youtube semua ada info PKH terbaru hari ini atau BPNT hari ini Ada kabar gembira bagi teman-teman yang sedang menunggu kapan PKH tahap 1 2022 cair pada hari Sabtu ini Tanggal 26 Februari 2022 Alhamdulillah pencairan PKH dan BPNT ini semakin banyak daerah-daerah yang mencairkan bantuan sosialnya Nah perlu diketahui oleh para penerima manfaat PKH dan BPNT Pencairan bantuan PKH dan BPNT di akhir bulan Februari ini pihak Kemensos saat ini sedang dalam proses percepatan Pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT Untuk PKH ini pencairan PKH tahap 1 2022 Dan untuk BPNT ini untuk alokasi bulan Januari, Februari, dan bulan Maret Selain itu pihak Kemensos juga sedang mempercepat proses pencairan bagi KPM yang belum menerima uang PKH-nya di tahap 4 2021 kemarin Dan BPNT November, Desember yang belum salur Ini juga sedang dipercepat proses pencairannya Kemudian ada berita PKH terbaru hari ini Yaitu ini penyebab belum dapat surat undangan dari kantor pos untuk pencairan BPNT Dan penyebab uang pencairan PKH tahap 1 2022 belum cair atau belum dapat surat undangannya Nah ini terutama untuk para KPM yang masih bertanya-tanya Kenapa sampai sekarang ini uang pencairan PKH tahap 1 2022 belum juga diterima, belum juga cair Dan juga untuk KPM BPNT sampai sekarang ini belum juga mendapatkan surat undangan dari kantor pos untuk pencairan secara tunai Nah jadi disini saya ulangi lagi sebab masih banyak KPM yang bertanya Masalah belum cairnya uang PKH tahap 1 2022 Ataupun KPM belum mendapatkan surat undangan BPNT untuk pencairan secara tunai di kantor pos ataupun di kantor RW Nah saat ini memang sudah mulai disalurkan di beberapa bank dan berbagai daerah Nah akan tetapi satu hal yang KPM harus ketahui bersama Bahwa ini baru termin pertama pencairannya Belum selesai semua Nah termin ke satu saja ini belum selesai semua Karena pencairan PKH saat ini penyalurannya memakai sistem termin-termin Nah tidak bisa serentak satu tempat ataupun satu kabupaten ataupun satu kecamatan itu cair bersamaan Jadi masih ada termin-termin berikutnya dan secara bertahap tentunya Jadi masih ada termin-termin berikutnya Nah jadi teman-teman ini bisa menunggu untuk sabar terlebih dahulu Apabila hingga hari Senin besok belum juga cair bantuannya Baru KPM lapor ke pendamping PKH masing-masing Supaya dilakukan evaluasi data KPM saat tahun 2021 kemarin Nah jadi untuk KPM yang hingga hari Senin besok ini belum cair juga Silahkan berkoordinasi dengan pendamping PKH masing-masing Agar bisa di cross-check datanya Kenapa penyebabnya ataupun penyebab bantuan PKHnya itu belum cair juga Nah kemudian untuk KPM BPNT menurut data yang ada saat ini undangan yang sudah diturunkan itu masih setengahnya saja belum tersalurkan semua Nah sebab bantuan BPNT ini juga sekarang memakai sistem bertahap Jadi tidak bisa serentak cair bersamaan di satu daerah Nah yang pasti jika merasa sebagai KPM BPNT reguler Baik yang dari PKH maupun BPNT murni Mohon tetap bersabar dulu Nah maksud KPM BPNT reguler disini artinya KPM yang selalu lancar tiap bulan cair BPNTnya di tahun-tahun sebelumnya Nah jadwal penyaluran BPNT tunai ini perlu diketahui sampai dengan tanggal 5 Maret 2022 Jadi masih ada waktu ya teman-teman Jadi ini masih panjang waktunya Nah apabila hingga tanggal tersebut tanggal 5 Maret belum juga dapat surat undangan dari kantor pos Maka segera berkoordinasi dengan pendamping Bisa ke pendamping PKH ataupun ke pendamping TKSK di kecamatan wilayah masing-masing Supaya data KPM ini bisa dievaluasi atau bisa di crosscheck kembali data KPMnya Nah jadi intinya tidak perlu khawatir dan tetap optimis Dan tidak perlu banyak mengeluh bertanya kesana kesini Karena percuma saja Sebab saat ini pencairan PKH tahap 1 2022 Maupun BPNT Januari, Februari, dan bulan Maret Penyalurannya itu dilakukan secara bertahap Jadi memang tidak serentak dari pusat Nah apabila hingga batas penyalurannya tidak kunjung cair juga Ataupun belum mendapatkan surat undangan BPNTnya Segera koordinasi dengan pihak pendamping Baik itu pendamping PKH maupun pendamping TKSKnya Sebab ada kemungkinan nanti pada bulan Maret 2022 Akan ada lanjutan ataupun susulan Bagi yang belum cair atau belum menerima Surat undangannya dari kantor pos Yang pasti tetap sabar dulu Pastikan data teman-teman itu sudah padan di DTKS dan Duk Capil Nah selama data Anda itu padan dengan data Duk Capil Baik itu Duk Capil Pusat dan Duk Capil Daerah Serta masuk DTKS Serta kepesertaannya itu masih aktif Maka kapanpun itu pencairan pasti ada Dan tentunya kalian masih terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut Bantuan itu baik PKH maupun BPNT Nah jadi intinya tidak perlu bertanya lagi Karena pencairannya ini adalah secara bertahap Nah jadi ditunggu saja informasi dari pendamping PKH masing-masing Apakah teman-teman ini sudah masuk SP2D atau belum Nah kemudian apakah KPM BPNT PPKM Ini akan mendapatkan juga surat undangan dari kantor pos Untuk pencairan BPNT tunai Jadi disini perlu dipahami Untuk BPNT PPKM itu anggarannya Hanya sampai di bulan Desember 2021 kemarin Maka untuk tahun 2022 ini Belum ada keterangan dari pusat Apakah nanti akan ada lagi pencairan BPNT PPKM atau tidak Dan untuk BPNT tunai ini Pemerintah pusat sudah menjelaskan Ini hanya bagi KPM BPNT reguler saja Baik dari KPM PKH dan BPNT murni Sebanyak 18,8 juta KPM Jadi mohon bersabar dulu siapa tahu Nanti ada kabar baik bagi pemilik kartu KKS BPNT PPKM Karena KPM BPNT PPKM ini sudah terdaftar di DTKS tentunya Jadi bisa saja nanti akan ada pencairan lagi Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman